Pemirsa beralih ke informasi lain pasca peristiwa oknum anggota DPRD Lampung Tengah menembak seorang warga hingga tewas. Keluarga korban berharap agar polisi bisa mengusut tuntas kasusnya dan menghukum tersangka dengan sanksi seberat-beratnya. Isak Tangis Duka menyambut Kapolres Lampung Tengah saat berkunjung ke rumah duka korban penembakan bernama Salam di Kecamatan Seputih, Surabaya, Lampung Tengah. Pada kesempatan yang sama, istri korban sempat menyampaikan kepada Kapolres agar kasus suaminya yang menjadi korban penembakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dapat diusut seadil-adilnya. Seperti diketahui pada Sabtu 6 Juli lalu dalam sebuah acara hajatan pernikahan seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM menembakkan senjata api di tengah prosesi penyambutan tamu dan mengenai kepala korban hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi sepintas kita dengarkan memang ada pro kontra di pihak keluarga, ada yang menghendaki selesai dengan baik, tapi sebagian juga menghendaki penegakan hukum. Tapi yang jelas kami dari kepolisian akan memproses kekejadian ini dengan seadil-adilnya dan dengan aturannya. Pasca itu saya lihat sudah kondusif dingin dari masyarakat, korban dan lain-lain tidak ada berkumpul. Tapi hanya keluarga terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan tujuh harian dan seterusnya. Tapi secara kasat mata kita lihat di lingkungan sana pasca kita dengarkan itu masih aman dan kondusif. Pasca isiden, oknum anggota DPRD Lampung Tengah menembak warga di acara hajatan pernikahan, kini polisi terus menyelidiki dan mengejar oknum penjual senjata api rakitan yang selama ini menyuplai senpi ilegal ke tersangka penembak warga. Seorang anggota DPRD Lampung Tengah, Provinsi Lampung berinisial MSM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena menembak seorang warga hingga tewas. Tersangka MSM diamankan bersama barang bukti berupa 4 pucuk senjata ilegal serta puluhan putih peluru dan selongsong. Kejadian bermula saat berlangsungnya prosesi penikahan adat lampu yang dalam prosesi penyambutan tamu dari pihak besan memiliki adat kebiasaan membunyikan lutusan-lutusan. Namun, anggota Dewan berinisial MSM ini justru membuat lutusan dengan menggunakan senjata api ilegal. Korban yang mengalami pendarahan langsung di bawah rumah sakit terdekat. Namun, korban meninggal dunia di perjalanan. Dari pemeriksaan sementara, korban saat itu tengah duduk menyaksikan prosesi adat. Tersangka MSM mengaku menembak secara tak sengaja ke arah atas namun saat tematan terakhir justru mengenai bagian kepala korban. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Kurnomo Sigi pun berjanji akan memusut asal-usul senjata api milik oknum anggota DPRD Lampung Tengah yang digunakannya untuk menembak seorang warga. Setelah kami dalami, Mbak, tadi malam secara maraton bahwa yang bersangkutan mendapat senjata dari salah satu oknum ini kita sedang mengejar pelaku karena dari keterangan saudara MSM ini bahwa senjata-senjata yang dia miliki rata-rata diperoleh dari yang bersangkutan dengan harga tertentu. Dan perlu diketahui bahwa disini senjata yang diperjual belikan adalah senjata ilegal, senjata pabrikan bukan senjata yang ada disini biasanya menggunakan rakitan. Kini tersangka MSM telah ditahan di Mampolres Lampung Tengah dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap dari mana senjata api ilegal tersebut diperoleh. Kasus oknum anggota DPRD gunakan senjata api ilegal ini merupakan kasus pertama senjata ilegal di Lampung Tengah yang sedang disedik polisi. Dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Angga Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.